Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kenil Smart Di sini saya ada handphone Nokia 3 Tipenya TA1032 Dan kasusnya handphone ini tersangkut akun Google Sehabis melakukan hard reset Dan untuk Androidnya handphone ini Android 9 Pie Oke sekarang kita mulai saja Kita mulai saja Dan sebelumnya sudah saya koneksikan ke jaringan WP ya Kita wajib terkoneksi ke jaringan WP Oke sebentar masih memeriksa info Oke dan di sini ada verifikasi akun Anda Perangkat ini disetel ulang untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini Jadi notifikasinya seperti itu Kita kembali saja sampai ke tampilan awal Oke dan di sini saya menggunakan bantuan SIM card dan SIM card ini sebelumnya sudah saya setting pinnya ya Pin atau sandinya dan kemudian apabila dimasukkan ke handphone ini itu nanti akan meminta Oke sekarang kita langsung saja kita masukkan kartu SIM-nya kita masukkan kartu SIM-nya Oke kemudian kita masukkan seperti ini sebentar Oke dan di sini minta sandi ya Jadi sebelumnya sandinya saya sudah setting 1-2-3-4 ya kita ketikkan saja 1-2-3-4 Kemudian di bawah ada centang ya Jadi centang ini nanti kita akan tekan secara bersamaan dengan tombol on-off ya Kita tekan secara bersamaan dengan tombol on-off Oke kita praktekkan Oke sebentar Kemudian kita klik lagi Dan ada muncul seperti ini geser ke kanan Kemudian ada tanda gear Kemudian di sini ada tanda seru Oke Lalu di lanjutan Kita klik tanda panah ke bawah Kita scroll ke bawah Kemudian kita pilih aplikasi browser Kemudian lanjut pilih membuka link Kemudian kita scroll ke bawah sampai mentok ya Lalu di sini kita buka bagian youtube Kita klik bagian youtube Kemudian kita klik di sini ya Kita klik di sini Lalu kita pilih notifikasi aktif Oke Kemudian kita scroll ke bawah lagi Di sini ada lanjutan Kita klik Scroll ke bawah lagi Kemudian setelan tambahan di aplikasi Ya kita klik seperti ini Ya kita klik seperti ini Lalu di sini kita pilih history dan privasi Oke kita pilih history dan privasi Lalu pilih persyaratan layanan youtube Oke di sini Untuk selamat datang di chrome Kita centangnya kita hilangin Ini centangnya kita hilangin Kemudian terima dan lanjutkan Mode ringan aktif Kita matikan seperti ini Kemudian berikutnya Lalu lain kali Oke di kolom url atas Kita ketikkan link Di sini link file yang akan kita download Di sini kita akan mendownload File gam atau file google account managernya Kita ketikkan saja Jadi kita ketikkan seperti itu Ketikkan sampai komplit Dan kemudian kita akan googling Sebentar Jadi kita ketikkan seperti ini Kemudian kita cari saja Tunggu sebentar Tunggu dan nanti di sini muncul lewati Kita klik lewati Di sini kita klik melanjutkan Kemudian tunggu sebentar Dan nanti kita akan dialihkan ke media file Untuk mendownload file nya Oke dan ini untuk link nya sudah terbuka Kita klik di bagian ini Kita klik di bagian ini Kemudian ini file nya ya Kita sudah berada di media file Tunggu sebentar Oke di bawah ada notifikasi untuk mendownload Kita klik oke saja Dan ini proses sedang mendownload ya Oke kita biarkan saja Kemudian kita download Untuk file yang kedua ya File bypass frp nya Di sini kita ketikkan link nya ya Kita ketikkan Kita ketikkan Http titik 2 Double splash of the top dot com Splash angka 1 V Huruf besar P W Jadi kita ketikkan seperti itu Sampai komplit Kemudian kita cari ya Sama seperti yang nomor 1 tadi Oke kemudian kita ses ya Atau kita cari Oke tunggu sebentar Nanti kita akan dialihkan ke media file ya Oke Tunggu sampai muncul tulisan lewati Kemudian kita klik lewati Oke klik lewati Oke kita tunggu saja Oke dan ini link nya Kita bisa klik di sini Kemudian kita pilih yang ini Untuk mendownload Oke di bawah kita klik oke Dan proses mendownload sudah selesai Kemudian di pojok kanan atas Ada titik 3 ya Kita klik di sini Kemudian pilih yang download Oke sekarang kita install dulu Untuk android gam nya Yang ini Kemudian lanjut install Oke tunggu sebentar Oke tunggu sebentar Sesudah selesai kita klik selesai Kemudian yang kedua kita install Untuk file frp Bepas apk nya Dan sesudah selesai install Kita langsung buka saja ya Kita buka Kemudian di pojok kanan atas Ada titik 3 Kita klik saja Kemudian masuk browser Kita klik Lalu di sini kita oke Oke dan di sini Kita masukkan Akun google kita ya Kita masukkan Akun google kita Yang masih aktif Dan ini untuk sementara saja Nanti bisa kita hapus Kemudian lanjut dengan Passport nya ya Oke Tunggu sebentar Dan sampai di sini Proses bypass frp nya Sudah selesai Kita reboot saja handphone nya Atau nyalakan ulang Oke dan kita tunggu dulu Tunggu dulu Sampai handphone nya Boding ke menu ya Kita tunggu saja Sebentar Oke dan ini sudah Masuk ke menu ya Eh iya Sorry Ini untuk sim card nya Tadi belum kita lepaskan ya Kita lepaskan dulu Biar tidak meminta Sandi ya Oke Sekarang kita tinggal Next next saja Kita setup saja Tunggu sebentar Masih memeriksa update Tunggu sebentar Kemudian disini Kita klik Jangan salin Lalu berikutnya Tunggu sebentar Mendapatkan info akun Kemudian disini Kemudian disini Kita klik lainnya 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 Dan setuju Disini ada Lindungi ponsel Kita pilih Jangan sekarang Tetap lewati Kemudian tunggu sebentar Lalu berikutnya Lainnya Disini lain kali Kemudian lain kali Sedikit sentuhan akhir Sebentar Lalu ada tulisan Anda Hampir siap Kita klik Tidak sekarang Kita klik Tidak sekarang Oke Dan disini Kita sudah bisa Masuk ke menu Kemudian kita cari Menu pengaturan Dan nanti Kita akan Hapus akun Kita ya Kemudian kita cari Aplikasi Akun Lanjut Kita hapus Akun kita Karena ini Handphone orang ya Biar Benar-benar Bersih Akun kita Kita Hapus Oke Disini Klik Hapus Sekarang Oke Sampai disini Proses Paypass FRP nya Sudah Selesai Sekian dulu Dari saya Joko Kendil Smart Semoga ini Bisa Bermanfaat Dan Akhir kata Dari saya Salam Operator Handphone